Pertama kali, karena ini kan sinalis ya jatuhnya, jadi aku menjadi salah satu. Nanti akan ada apa nih kamu di pokok ini? Sebenarnya gak ada apa-apa sih, cuma kayak di sini tuh sebagai penghargaan dari YouTube itu sendiri, aku jadi dapat banyak ilmu, terus nanti di pengunjung acara juga nanti akan kita diminta untuk 21 video dari apa aja sih yang udah kita pelajari, terus dipraktekkan di video itu. Nah dari 5 hari itu kamu ada nih gak sih slot 1 hari atau berapa hari untuk kayak di pop-up ini tuh kayak bikin kegiatan atau kolaborasi? Kegiatan ada sih sama semuanya, sama temen-temen next up lainnya. Itu kolaborasi atau gimana? Sampai, kita kan baru hari ke-2, mungkin nanti di hari ke-3, ke-4, ke-5 baru kita kolaborasi atau gimana ya, kita baru discuss, kalau kemarin sama hari ini tuh baru workshop gitu, tentang pelajaran-pelajaran. Tapi sebelumnya udah pernah kolaborasi belum? Kok kolaborasi? Jadi di YouTube sebelumnya? Pernah sih aku kolaborasi beberapa sama Aras Ma'anysa, terus sama Reza, dan di Laska Nekanjang gitu. Terus ke depannya nih, akan ada konsep-konsep lain gak? Selain dari One Minute atau? Pastinya sih, gara-gara dari kemarin aku dapet dari workshop, aku dapet banyak ilmu, jadi kayak dapet tau, oh akhirnya aku mau bikin ini deh, jadi dapet ide lagi gara-gara workshop. Eh, sejk-jk kan juga banyak nih yang masuk ke YouTube, mau kolaborasi bareng atau bikin satu inian sendiri gak sih? Ada sih, ada kepikiran banget gitu, cuma mungkin belum nemu waktunya ya, karena kebetulan aku juga belakangan ini belum sempat upload video apa-apa, karena kemarin aku baru jalan shooting web series gitu, jadi belom, 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 nanti mungkin akan dipertimbangin lagi sama temen-temen ex-BKB4T yang lalu. Nah, kamu kan sekarang menjadi pemenang di next up, ada ini gak sih kayak apa yang akan kamu lakuin karena kamu menjadi pemenang di next ini, next YouTube? Karena kan banyak sih orang yang pengen jadi pemenang di next up YouTube ini. Yang dilakuin, yang gila sih mungkin belajar kali ya. Belajar sih lebih ke kita gimana cara ngembangin YouTube channel kita, terus mungkin yang sebelumnya gak bisa ngedit atau gak tau cara megang kamera disini akan ngejarin, atau yang udah bisa jadi semakin akhirin lagi, seterusnya. Maksud kalo YouTube kamu sendiri, kamu hanya di depan layar aja gak ngedit, gak... Iya, aku sebenernya kalo untuk YouTube aku cuma ide aja, aku pengen bikin kayak gini, aku pengen bikin kayak gini, Nah, untuk eksekusinya aku emang belum ahli gitu, jadi disini adalah kesempatan terbaik aku.